Halo, saya Reski Daniel, seorang profesional hipnoterapis dan terdaftar. Ijinkan melalui audio ini saya membantu Anda untuk mengalami kondisi pikiran dan tubuh yang lebih nyaman dan lebih sehat melalui relaksasi dan sugesti-suggesti positif. Sehingga Anda dapat terbantu untuk bisa melalui keadaan yang Anda rasakan saat ini. Khususnya ketika wabah virus COVID-19 melanda Indonesia. Sebelum kita mulai, silakan saat ini Anda ambil posisi yang sangat nyaman, bisa dalam keadaan yang duduk ataupun telentang. Pastikan Anda telah menyandarkan kepala Anda dalam keadaan yang nyaman. Pastikan juga punggung Anda sudah terasa nyaman. Dan pastikan juga tangan dan kaki Anda sudah berada dalam keadaan yang sangat nyaman. Ya, bagus sekali. Rasakan saat ini seluruh tubuh Anda berada dalam keadaan yang nyaman dan sangat relaks. Baiklah, kita mulai prosesnya. Sementara Anda tetap merasakan kenyamanan ini, Anda boleh memajamkan mata Anda secara perlahan-lahan. Nikmati nyamannya kelopak mata Anda saat Anda menutup mata Anda. Saat Anda menutup mata Anda, Anda mengizinkan mata Anda dan diri Anda untuk beristirahat. Ya, nyaman sekali. Saya akan menghitung dari 5 hingga 1. Pada hitungan ke-1, izinkan mata dan tubuh Anda beristirahat total. 5, rasakan semakin rileks, semakin nyaman. 4, rasakan gelombang relaksasi mengalir ke seluruh tubuh Anda. 5, perkuat sensasi relaksasi ini. 2, merasakan relaksasi 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Dan 1, istirahatkan diri Anda secara total sekarang. Bagus sekali. Dan jika Anda sudah merasakan tubuh Anda terasa lebih berat, ataupun Anda merasakan kelopak mata Anda menjadi lebih sulit untuk dibuka, Anda tidak perlu khawatir, karena hal itu adalah wajar, tetapi rasakan hal itu justru memperkuat rasa nyaman dan relaks di dalam diri Anda. Ya, Anda cukup fokus kepada relaksasi dan suara sugesti dari saya. Sekarang, dengan sangat mudah, Anda membayangkan diri Anda sedang berada di sebuah pantai yang indah. Ya, ini adalah pantai favorit Anda. Munculkan dan visualisasikan secara nyata, secara jelas. Berikan warna yang jelas, berikan gambar yang jelas. Dan Anda berada di waktu yang tepat, waktu yang paling nyaman untuk merelekskan tubuh dan pikiran Anda. Perkuat visualisasi dan gambaran pantai favorit Anda ini dengan sangat jelas. Berikan warna yang sangat cerah. Bagus sekali. Dan sekarang Anda bisa melihat seluruh gambaran dan suasananya secara nyata. Anda bisa melihat pasir, Anda bisa melihat indahnya laut. Anda juga bisa mendengarkan betapa damainya suara air laut yang berirama dengan sangat indah. Anda bisa merasakan tubuh Anda saat ini dalam keadaan yang sangat rileks, dengan posisi yang membuat diri Anda semakin nyaman. Ya, rasakan saat ini sensasinya semakin nyaman, semakin nyata, dan semakin kuat. Saya akan memberikan beberapa saat kepada Anda untuk menikmati kenyamanan yang Anda rasakan saat ini. Rasakan kenyamanan di tubuh Anda. Rasakan juga kenyamanan pada pikiran Anda. Bagus sekali. Untuk Anda yang masih mendengar suara saya, dengarkan sugesti saya. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing. Termasuk diri Anda. Perjalanan yang dimulai dari lahir, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan hingga lanjut usia. Ya, setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Ada orang yang lahir dari keluarga yang melarat atau biasa saja, Tetapi pada akhirnya menjadi orang yang berkecukupan. Ada juga orang yang lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, tetapi berakhir dengan hidup yang melarat. Ada juga orang yang lahir tanpa jelas siapa bapak ibunya, tetapi setelah dewasa, dia berhasil menjadi bapak atau ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Tetapi ada juga yang lahir dengan mengetahui siapa bapak ibunya, tetapi saat dewasa, dia tidak mampu menjadi bapak atau ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ada orang yang kuliah dengan titel yang tinggi, tetapi hidupnya berantakan. Ada juga orang yang kuliahnya biasa saja, bahkan tidak lulus kuliah, tetapi hidupnya diberkati luar biasa. Ada juga orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan terpaksa, atau tidak sesuai dengan passionnya, tetapi pada akhirnya dia mencintai apa yang dikerjakannya. Ada juga orang yang bekerja di bidang yang dicintainya, tetapi pada akhirnya dia justru membunci pekerjaannya. Ada juga yang saat masih kecil dan remaja, hidupnya dibuli, dimusuhi, dihina banyak orang. Tetapi pada waktu dewasa, dia mampu menjadi berkat dengan menolong banyak orang. Dan ada orang yang saat kecil atau remaja, hidupnya bahagia karena mampu menolong banyak orang. Tetapi saat dewasa, dia bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Yang ingin saya katakan adalah, setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing, termasuk diri Anda. Saat menjalani sebuah perjalanan ini, ada sebuah perjalanan yang indah. Ada juga saatnya kita melalui perjalanan yang buruk. Tetapi, indah dan buruknya suatu kehidupan, bukan ditentukan oleh kehidupan yang seperti apa yang diberikan pada kita. Tetapi, respon apa yang kita sampaikan ke kehidupan kita. Ya, itu semua tergantung bagaimana kita merespon kehidupan kita. Saat wabah pandemik COVID-19, ada orang yang usaha dan pekerjaannya hancur. Dan orang tersebut meresponnya dengan rasa frustasi. Dan memilih untuk menjalani hidup dengan ketakutan. Ya, ketakutan tidak punya penghasilan. Ketakutan bisnisnya terancam bangkrut dan ada yang memang bangkrut. Dan ketakutan-ketakutan lainnya. Tetapi, ada juga yang merespon dengan tetap tenang. Orang tersebut berkata, Ya, bisnis boleh gagal. Tetapi, kita tidak boleh gagal atas hidup kita. Pekerjaan boleh hilang. Tetapi, pengharapan atas hidup tidak boleh hilang. Lalu, orang tersebut memilih untuk mencari pekerjaan baru. Mencari usaha baru. Bahkan, dia rela mempelajari hal-hal yang baru. Mencari peluang-peluang yang baru. Saat wabah pandemi COVID-19 melanda, ada orang yang terkena penyakit tersebut. Lalu, orang tersebut meresponnya dengan frustasi. Dan hidupnya menjadi semakin terpuruk. Tetapi, ada juga orang yang terkena penyakit tersebut. Memilih untuk tetap tersenyum. Tetap gembira. Tetap bahagia. Karena orang tersebut percaya. Bahwa hati yang gembira adalah obat yang berjarak. Ada juga yang berkata, Jika memang Tuhan mengizinkan saya hidup, Dia pasti menyembuhkan diri saya. Melalui dokter. Dan melalui proses penyembuhan yang saya lakukan. Dan, Jika Tuhan berkendak lain, Maka saya pun tetap bahagia. Karena saya akan bertemu dengan Tuhan. Saat wabah pandemi COVID-19 melanda, Ada orang yang sedianya memiliki peluang untuk membantu orang lain, Baik melalui pekerjaan dan bentuk lainnya. Tetapi, Justru orang tersebut malah lari dan bersebunyi. Tetapi, Ada juga dalam keadaan ini, Orang tersebut justru mengambil kesempatan, Menjadi orang yang bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Ya, Mereka mengambil kesempatan ini, Untuk menolong banyak orang. Baik melalui pekerjaannya, Maupun melalui bentuk kebaikan lainnya. Seperti memberikan sumbangan, Menjadi tenaga sukarelawan, Atau bentuk-bentuk kebaikan lainnya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana respon Anda terhadap kehidupan Anda saat ini? Silahkan merenungkan selama satu menit ke depan. Ya, Bagus sekali. Apapun respon Anda, Terhadap kehidupan yang Anda jalani saat ini, Ada satu hal yang harus tetap Anda lakukan. Yaitu, Bahagia. Be happy. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, Tentunya Adolf Merkel, Orang terkaya dari Jerman, Tidak mungkin menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaraan bisa membuat orang bahagia, Tentunya Michael Jackson, Penyanyi terkenal di USA, Tidak mungkin meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, Tentunya, Jif Vargas, Presiden Brazil, Tidak mungkin menembak ke jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, Tentunya, Seberapa kaya, Seberapa kaya, Seberapa tenar, Seberapa cantik, Seberapa kuasanya, Ataupun seberapa sehat dan suksesnya, Hidupan orang tersebut. Tetapi, Yang bisa membuat orang tersebut bahagia, Adalah dirinya sendiri. Dimana ia mampu mensyukuri, Segala hal yang dimilikinya. Segala hal yang dimilikinya. Diri sendiri, Keluarga, Orang-orang yang dicintai, Bahkan, Bersyukur karena masih bisa bernafas. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, Pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita, Akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, Pasti di belahan lain di bumi ini akan kosong. Karena semua orang akan kesana, Berkumpul dimana kebahagiaan itu berada. Yang ingin saya katakan adalah, Kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri setiap orang. Ya, Kebahagiaan itu ada di dalam setiap hati orang, Termasuk hati diri Anda. Anda tidak perlu membeli, Ataupun pergi mencari kebahagiaan itu. Dan cara termudah, Agar kita bisa menciptakan rasa bahagia itu, Kapanpun, Dimanapun, Dan dengan kondisi apapun, Adalah dengan rasa bersyukur. Menerima setiap kejadian di dalam hidup kita, Sebagai salah satu bagian di dalam perjalanan hidup kita. Termasuk perjalanan hidup Anda. Perjalanan hidup yang penuh warna, Perjalanan hidup yang penuh pengalaman, Dan perjalanan hidup yang penuh cinta. Apakah Anda bersedia untuk bahagia saat ini? Apakah Anda bersedia untuk mensyukuri apapun yang Anda miliki saat ini? Silahkan renungkan dalam satu menit ke depan. Ya, bagus sekali. Sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 10. Pada hitungan ke 10, Anda bisa bangunkan diri Anda, Dalam keadaan yang paling bahagia, Penuh dengan merasa syukur, Dan tetapkan hati Anda untuk merespon kehidupan Anda dengan lebih memberikan kebaikan untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. 1. Rasakan seluruh tubuh dan pikiran Anda saat ini penuh dengan kedamaian. 2. Nikmati bagaimana tubuh dan pikiran Anda menjadi lega ringan. 3. Rasakan energi semangat dan penuh kebahagiaan mengalir ke seluruh tubuh Anda. 4. Rasakan betapa nyamannya tubuh dan pikiran Anda. 5. Biarkan nafas Anda memberikan kesegaran berkali-kali lipat saat ini. 6. Rasakan tubuh dan pikiran Anda semakin sehat, Semakin bahagia. 7. Rasakan rasa bahagia itu semakin kuat. Ucapkan syukur kepada yang maha kuasa. 8. Rasakan seluruh anggota tubuh Anda sudah mulai bisa digerakkan dengan lebih mudah dan lebih nyaman. Dan nanti pada hitungan ke-10, jangan buru-buru bangunkan diri Anda. Tetapi Anda hanya boleh membuka mata Anda dan membangunkan diri Anda. Jika Anda sudah merasakan kesegaran yang luar biasa, lakukan secara perlahan-lahan. Hitungan sudah mencapai angka 9 dan 10. Bagus sekali, sekarang jika Anda sudah merasakan perasaan yang luar biasa, Anda sudah bisa merasakan perasaan yang jauh lebih sehat. Anda bisa membangunkan diri Anda secara perlahan-lahan. Bagus sekali, saya doakan hidup Anda selalu lebih sehat, lebih bahagia. Terima kasih bersama saya, Rizky Daniel. Sampai jumpa di video selanjutnya.